Saya melarang, spesifik ya, saya melarang Oncer untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini. Musisi Ahmad Dhani dan Once Mekel sedang mendapat sorotan publik setelah mencuat isu permasalahan royalti lagu Dewa 19. Ahmad Dhani pada Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023, melarang Once Mekel untuk membawakan lagu Dewa 19 di konser pribadinya. Meski begitu, Dhani tetap memperbolehkan Once membawakan lagu ciptaan Dhani sendiri di luar Dewa 19. Once tidak boleh membawakan atau menyanyikan lagi lagu Dewa 19. Once boleh menyanyikan lagu ciptaan saya yang lain di luar Dewa 19 ucap Dhani. Permintaan tersebut disampaikan karena Ahmad Dhani mengaku belum menerima royalti performance rights dari event organizer EO yang mengundang Once Mekel sebagai penampil. Suami Mulan Jamila itu menduga ada EO yang tidak melapor ke wahana musik Indonesia, WAMI, terkait lagu Dewa 19 yang dibawakan Once. Ini masih terus ditelusuri, biarkan saja WAMI yang bekerja. Kalau data dari WAMI, ya ada dugaan atau indikasi penggelapan royalti dari EO. Rencananya kami akan tindak, ujar Ahmad Dhani. Profil Once Mekel Dikutip dari Tribun Wiki, pemilik nama asli Elfonda Mekel ini terjun ke dunia musik sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP. Ia pernah menggantikan vokalis dalam sebuah festival band. Laki-laki kelahiran di Makassar, tanggal 21 Mei tahun 1970 itu lantas menjadi vokalis yang lebih profesional setelah lulus sekolah menengah atas SMA. Saat itu, Once Mekel mulai mendapatkan bayaran. Salah satu bandnya pernah mengiringi penyanyi kondang, seperti Itapurna Masari. Once lantas mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, UI. Meski begitu, ia tetap bergelut di dunia musik semasa kuliah. Ia pernah bergabung dengan Andiliani, Ronald, dan Pai membentuk Fargat 27 dan merilis album Seribu Angan. Gue udah kenal anak-anak dewa yang kebetulan adalah petangga. Mereka kan suka lihat juga aktivitas gue, marang lagu. Gue pilih proyek sendiri, waktu itu proyek gue itu sebenarnya drama Seribu Aksan. Selama-lama bukan kerja sama Aksan lagi, malah kerja sama Dhani. Terus sekarang mereka berminat supaya gue masuk dewa. Sekedar memperkenalkan ini loh, yang mau gantiin Ari Lasu di dewa. Kita buka lagunya Anggun itu. Nah, Anggun itu sebenarnya direkam di Palau Indah, di Pinang Mas. Musiknya dari. Sebenarnya gue bikin nada vokalnya sebenarnya. Iya, udah ada proyeksi untuk dewa waktu itu. Saya akan bergabung mungkin tahun 98, kurang lebih tahun segitu deh rekam lagu Anggun itu. Kemudian baru kita move ke lagunya. 99, iya. Untuk album Lintang 5. Sampai note tinggi tuh, lebih oke mana bagi Mas Dhani? Lebih oke onca lah. Untuk tinggi tuh? Iya. Untuk tinggi. Ya, Judika juga tinggi, cuman gak sebagus saja. Bagus sama artinya, Mas? Ya, itu selera sih ya. Iya, selera Mas Dhani lah ya. Awal mula onca gabung Dewa 19. Onca bergabung dengan Dewa 19 pada 1999 sebagai vokalis menggantikan Ari Lasso. Debut kariernya ditandai dengan rilis album, Bintang 5 pada tahun 2000. Ahmad Dhani pernah menyatakan awalnya mengalami kesulitan untuk menggantikan peran Ari Lasso dengan onca. Ia menyebut tidak mudah juga untuk membangun image onca yang saat itu baru saja bergabung dengan band. Pada saat itu, image Ari Lasso yang memiliki tipikal suara yang khas tentu gak mudah tergantikan bagi para penggemar Dewa 19. Awalnya memang agak susah, gak segampang yang dikira. Tapi, ya karena beberapa lagu jadi hits banget, ya mau gak mau akhirnya orang mengakui onca, lah ungkap Ahmad Dhani pada 2021 lalu, dikutip dari grid.id. Namun, Ahmad Dhani melihat ada keunggulan yang dimiliki onca dibanding Ari Lasso yaitu dalam hal not tinggi. Lebih oke oncelah untuk tinggi ya. Judika juga tinggi cuma gak sebagus onca. Itu sih selera ya, ungkapnya. Setelah sukses bersama Dewa 19, onca memutuskan untuk hengkang dan memilih bersolo karir. Solo karirnya bisa dibilang juga mulus, dimulai dengan single, The Alofa, 2005. Aku ingin menjadi mimpin dan dalam dirimu Aku ingin menjadi sesuatu yang mimpin Terima kasih telah menonton!